oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jen.com dan saya kali ini akan mempraktekan bagaimana caranya router ONT Faberhome yang bekas Indiehome menu WAN nya hilang gitu jadi gak bisa masukin interface kita ya tidak ada WAN dan tidak ada konfigurasinya disini tipe Faberhome model HG6243C masih lama Indiehome ya oke kita akan mencoba kon kita ya saya saya akan mencoba mempraktekan bagaimana caranya memunculkan menu WAN di Faberhome oke langsung saja kita panggil ya supaya hadir dengan IP 192 dan titik 168.1.1 nah ini IP adresnya fiberhome HG6243C oke langsung saja kita enter tanpa sebasi nah disini kita masukkan username dan password default ya bukan untuk user jadi kalau yang default itu menu semua menu terbuka lihat kita bisa setting dan konfigurasi secara default dan passwordnya itu agak ribet ya kita lihat dulu saya sudah menyiapkan gimana untuk passwordnya saya sudah catat dan ini ada tanda seru 0 dan garis miring blablabla kita copy dan kita pastikan disini oke kita klik login dan nggak masuk saudara bukan ternyata berarti ini admin dan admin juga berarti itu gitu ada user user ada user admin dan admin dan admin dan ada pun admin dan admin oke kita klik login nah masuk saudara-saudara disini kita masuk ke interface yang namanya network nah network kita masuk ke broadband setting setelah itu kita inspect elemen ya oke sebelum kita lanjut disini saya akan mempraktekan dari awal ya dari awal ini kita masuk ke chrome dulu ya chrome itu browser oke dan alangkah indahnya kalau kita masuk ke settingan fiberhome ini atau kita akan merubah itu masuk ke mode lane ya kita pakai kabel lane dari laptop kita ke interface lane 2 atau 3 terserah mau lane berapa supaya kalau miskomunikasi nanti tidak putus ya koneksinya kita ke fiberhome nya oke langsung saja kita inspect element kita klik kanan di key apa di mouse klik inspect element nah kita cari tuh ya nah kita cari disini saya sudah mencontohkan dan meng copy di mana script itu berada dan apa scriptnya kita lihat nah ini disini kita akan merubah yang namanya table border ya ini nah yang perlu dirubah adalah script 2 ini dan tanda seru ini harus dibuang saudara-saudara nah setelah dibuang nanti menuannya akan muncul entah tahu mengapalah ini tuh pengaruhnya apa saya nggak ngerti juga tapi menuannya jadi muncul gitu oke lah kalau mau tahu kalian tanyakan saja ke tukang bikin FW nya ini ke fiberhome ya oke langsung saja tanpa gondrong-gondrong kita cari ya dimana script itu berada dan kalian hapalkan disini ada table border bordernose nah disini kita buka eh yang namanya nih dibawah dokumen ada apa nih head head ya kita buka terus aja kita buka-bukain nah nanti juga ketemu setelah ketemu baru eksekusi nah disini ada table border no spacing kayak mirip-mirip kayak tadi ya kayaknya sih disini nih kita bukain aja terus-terus dibukain terus terus-terus mana dia oke belum ada ternyata terus aja dibuka yang bawahnya ini juga dibuka dibuka lagi dibuka lagi nah ini kita ketemu nah disini kita ketemu yang saya catat tadi di notepad saya nah mirip kan mirip kan nah ini bro sahabat-sahabat nah ya tinggal kita buang tanda seru dan strip-strip 2 ini oke kita block dan klik kanan eh block ya sudah block itu kita edit html nah klik kanan ya terus ini edit html kita klik kiri nah kita buang nah setelah itu kita nggak jangan harus jangan mencet atau klik dimanapun di kolom ini ya nanti kalau kita klik di luar kolom ini memang memang dia rubah warnnya ya disini rubah ada menuan ternyata muncul menuan menuannya tapi setelah di okehkan dan setelah kita setting itu pas di apply itu hilang kembali nah makanya disini tidak boleh setelah kita block dan edit html ini kita harus nah oke kita hapus ya disini klik kanan edit html kita hapus tanda seru dan strip strip 2 ini dan langsung kita close aja jangan klik di bagian lainnya kalau klik di luar kolom ini kalian memang berubahannya ada muncul adnya tapi tidak bisa disimpan nah langsung kita close saja oke kita setting nah ini kan sudah muncul nih setelah ini kita setting yang kita mau nah ada mode bit dan root disini saya akan masukkan file no ssid2 saya aktifkan nah oke berhasil sudah nah disini kita sudah melihat penampakan dari one terus disini saya mematikan dcp apply dan wilernya juga wilernya juga saya setting ini ssd saya matikan ssd1 dan sesuai dengan settingan interface one tadi saya memasukkan memasukkan di interface nomor 2 dan wilernpun nomor 2 setelah itu saya akan matikan mts dan security firewall saya disablekan sudah oke berhasil dan itulah bagaimana caranya untuk merubah atau menghadirkan one di fiberhome yang hilang one yang hilang di fiberhome oke sudah berhasil oke terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like and subscribe dan jangan lupa share mudah-mudahan video ini bermanfaat buat selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih